Intro Shalom sahabat daily wisdom Beberapa waktu yang lalu kita sempat digembarkan Dengan berita dimana ada satu orang Yang divaksin sampai 16 kali Berita itu sangat mengemparkan Dan ternyata orang ini berprofesi sebagai joki dari vaksinasi Jadi artinya ketika ada orang yang tidak setuju dengan vaksin Kemudian ini mendaftarkan dirinya kepada melindungi Kemudian menghire, menyewa orang ini Memberikan imbalan kepada orang ini Untuk menggantikan dirinya disuntik vaksin Dan itu selama 16 kali Sampai sebenarnya 16 kali Bapak Ibu Tetapi Di dalam salah satu talk show Ada seorang dokter mengatakan bahwa Ini belum pernah Melakukan penelitian lebih lanjut Apakah memang orang yang disuntik selama 16 kali ini Terbukti kebal terhadap COVID Apakah orang yang sudah disuntik vaksinasi Bahkan sampai 16 kali saya tidak tahu bagaimana tubuhnya pada saat itu selama 16 kali Kita yang orang normal kadang disuntik 1 kali 2 kali saja sudah kayak meriang meriang begitu ya Ini 16 kali Bapak Ibu Tapi apakah itu Menjamin bahwa kita itu akan jadi kebal COVID Kalau kita disuntik selama sebanyak itu Tetapi tahukah saudara Sebenarnya ada tubuh Yang kebal COVID Bahkan Tidak perlu disuntik vaksinasi Inilah yang digaungkan Paulus Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 Saya akan memfokuskan bacaan kita Pada ayat yang ke-18 dan juga ke-19 1 Korintus 15 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19 Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus Jikalau ia hanya dalam hidup ini saja Menaruh pengharapan pada Kristus Maka Kita Adalah orang-orang yang paling malang Dari segala manusia Bapak Ibu saya sekalian Korintus ini adalah kota yang sangat strategis Untuk mengontrol perdagangan di daerah Asia kecil pada zaman itu Pusat perdagangan yang kaya raya Kosmopolitan di zamannya Sehingga kota ini tempat pertemuan dari seluruh penjuru orang Baik dari Yunani Ada orang Latin Ada orang Syria Mesir Asia Bahkan juga orang Yahudi Kepercayaan Yunani yang menyembah banyak dewa Merupakan kepercayaan yang mendominasi kota itu pada saat itu Dewi cinta Yang menggaung-gaungkan kasih Itu menguasai penduduk Penduduk dari kota Korintus Dan akibatnya mereka mempraktekkan tindakan-tindakan asusila Dengan mengatasnamakan kasih Karena saya mengasih kamu Maka saya boleh dong Tidur dengan kamu dan seterusnya Tidak kriminal menjadi sesuatu yang melekat di telinga mereka Itu sesuatu yang biasa Bahkan pada saat itu Kota Korintus menjadi tagline pada masa itu Di daerah Asia kecil Wah kamu sudah menjadi bagian dari orang Korintus ya Wah kamu sudah di Korintus ya Wah kamu sudah di Korintuskan Wah kamu sudah menjadi sama seperti orang Korintus dan seterusnya Padahal itu bukan di daerah Korintus Artinya Korintus menjadi satu lambang kekacauan Menjadi satu lambang kerusakan Kebobrokan moralitas pada zaman itu Saudara kota yang carut-marut ini Mungkin terkesan bukan tempat yang baik untuk kekristenan Sebagai tempat tinggal Tetapi Paulus sudah melihat hal yang sebaliknya Paulus melihat potensi dari kota ini yang perlu diperjuangkan Dan oleh sebab itu Ia mendirikan jemaat di tengah-tengah pergolakan kota Korintus Dan selanjutnya Ia kemudian menulis surat kepada jemaatnya itu Salah satu yang Paulus tekankan dalam surat ini Adalah kebangkitan Kristus Kebangkitan tubuh orang yang sudah mati Sebenarnya adalah sebuah konsep yang sebenarnya ditentang oleh orang-orang Yunani pada saat itu Kalau orang sudah mati ya sudah mati selesai Tidak ada kemudian dibangkitkan kembali Ada kehidupan kekal dan seterusnya Tidak ada Bapak Ibu Tetapi Paulus menyatakan Bahwa kebangkitan Kristus adalah hal yang penting Tidak ada pilihan lain Ini adalah dasar dari iman kekristenan Di atas kepercayaan itulah Iman Kristen berdiri tegak Dan jemaat Korintus Percaya Berpengharapan Kepada di Kristus Lagipula pada saat itu Kebangkitan Kristus itu adalah sebuah fakta Sebenarnya Ada orang-orang yang menyaksikan Dan Yesus bangkit Dan pada saat itu Pada zaman itu Mereka yang menyaksikan itu masih hidup Mereka bisa menceritakan kepada orang banyak apa yang mereka saksikan Bahwa ada seorang yang mati Dan kemudian bangkit Kebangkitan Kristus inilah Yang menjadi sebuah permulaan kebangkitan Tubuh dari orang-orang percaya Tubuh yang dibangkitkan menjadi tubuh yang sempurna Tanpa cacat Dan sakit penyakit Tubuh yang kebal terhadap covid Tanpa vaksinasi Tetapi ia Tidak bisa menderita sakit penyakit Tubuh yang tidak dapat binasa Dan bahkan kekal Dan bahkan akan kekal Hidup kekal Bersama-sama dengan Kristus Tidak merasakan sakit penyakit Bahkan tidak bisa menjadi binasa Bapak Ibu saya sekalian Ini adalah sebuah pengharapan yang dikatakan Paulus Kita bisa saja dengan tubuh yang vana ini Merasakan sakit Derita Dan seolah-olah Tuhan tidak pernah sembuhkan itu Tetapi Paulus mengatakan bahwa kita punya pengharapan yang lebih baik Bukan sekedar berbicara tentang kehidupan sekarang Kehidupan di dunia ini Bukan tentang bagaimana saya mengalami kesulitan ekonomi Kemudian Tuhan memulihkan itu Enggak Bukan tentang tubuh saya sakit dan ingin disembuhkan Bukan tentang itu Bukan sekedar tentang itu Tetapi Paulus mengatakan bahkan Di pasal 15 ayat yang ke-19 Yang memberikan satu peringatan yang keras Jikalau kita dalam hidup ini saja Menaruh pengharapan kita pada Kristus Jikalau dalam hidup ini saja Maka kita adalah orang-orang yang paling malang Dari segala manusia Baik yang percaya maupun enggak Segala manusia Kita orang yang paling malang Artinya Bahwa sebenarnya ada pengharapan yang jauh Lebih harus kita pegang Bukan sekedar Tuhan memulihkan kehidupan ekonomi kita Pada saat ini Bukan sekedar Allah Memulihkan pergumulan kita Bukan sekedar Allah kemudian menyembuhkan sakit penyakit kita Enggak Bapak Ibu Tetapi ada pengharapan yang seharusnya kita pegang Pengharapan bukan sekedar Bagaimana kehidupan kita dipermudah Bukan Tetapi lebih daripada itu Tubuh kebangkitan Yang disediakan bagi mereka Yang memiliki pengharapan Akan kebangkitan Kristus Juru selamat kita Mari Bapak Ibu Kita selalu berpegang akan pengharapan itu Bahwa nanti suatu saat Tubuh kita yang fana ini Akan dikubur Dan kemudian kita dibangkitkan Dengan memiliki tubuh yang kekal Yang sempurna Dan hidup bersama-sama dengan Kristus Itu pengharapan kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih